Channel cerita novel seru mengucapkan terima kasih sudah subscribe channel ini. Bab 355 Jowin, dasar kamu orang gila. Hati Jowin dipenuhi dengan keputus asaan. Tidak ada jalan lain, orang pertama yang melukainya terlalu kuat. Meski formula umur panjangnya istimewa, itu mungkin masih memberinya kesempatan bertarung melawan master jiwa suci atau bahkan puncak. Tapi lawannya sekarang berada di tahap alam pil kondensasi dan perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Untuk mengalahkan lawan, Jowin harus mencapai puncak jiwa suci, yang mungkin memberinya beberapa peluang untuk menang. Akan tetapi, saat ini, kesenjangannya terlalu besar. Hanya dalam waktu dua bulan sejak dia tiba di kota ini, dia telah mengalami banyak peristiwa dan tantangan. Namun hingga saat ini, dia masih belum menemukan kabar tentang keberadaan kakeknya dan kemungkinan besar dia juga akan tewas di tempat ini. Tidak mau. Dia tidak mau tewas begitu saja. Pil api jatuh ke tanah dan pedang awan merahnya terjatuh ke samping. Meridiannya membeku dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Di bawah semangat hidupnya yang kuat, dalam momen hidup dan mati, lautan spiritual Jowin tiba-tiba melonjak. Lautan spiritual yang tak terbatas bergolak dengan cepat dan benih spiritual petir api memancarkan embusan energi, kekuatannya mencoba menerobos belenggu. Dalam sekejap, Jowin yang sudah mencapai tahap pertengahan jiwa suci, yang tinggal selangkah lagi dari tahap selanjutnya, kini berhasil melewati tahap ini saat itu juga. Namun, rasa dingin di dalam tubuhnya masih ada. Ngung. Tepat pada saat itu, di dalam pusat energi Jowin, tungku hitam kecil yang terendam di bawah lautan spiritual mulai bergolak dan huruf kuno yang ada di dalam tubuhnya itu tiba-tiba menyala. Tiga huruf kuno itu memancarkan sinar yang cemerlang dan kekuatan khusus langsung melonjak ke arah anggota tubuh dan tulang Jowin. Hawa dingin itu langsung dikeluarkan. Dalam sekejap, darah menyembur dari luka di dada Jowin. Hentikan. Raungan marah bergema dari langit saat seorang pria dan seorang wanita terbang dengan pedang terbang mereka. Akan tetapi, mereka agak terlambat. Kobe sudah bergegas ke depan Jowin, kemudian dia mengayunkan pedangnya sambil berkata, matilah. Misi mereka adalah untuk menangkap Jowin hidup-hidup, Tetapi dalam situasi seperti ini, Kobe tidak peduli lagi, dia hanya ingin membunuh Jowin, kemudian, segera meninggalkan kota Yanjing. Kekuatan energi asli melonjak dalam tubuh Jowin dan pedang awan merah di tanah dengan cepat membesar dan jatuh ke tangan Jowin. Niat pedang itu melonjak dan dalam benaknya terlintas teknik pedang Qinglian, bersama dengan jurus pemecah ruang. Dia memegang pedang dengan satu tangan dan di pedang panjang itu, energi pedang berkumpul dan membentuk sebuah bunga teratai biru yang mekar. Jurus pemecah ruang. Jowin menyerang dengan pedangnya. Bunga teratai itu membesar. Dalam sekejap, pedangnya berbenturan dengan pedang lawan, bunga teratai bermekaran dan energi pedang memenuhi udara. Klang. Karena menggunakan kekuatan kisejatinya secara paksa, luka Jowin semakin parah. Apa dia mencoba menerobos? Kobi menggeram. Tidak jauh dari sana, ekspresi wanita itu berubah. Dia tidak menyangka, dalam keadaan yang begitu mengerikan, Jowin masih bisa menahan serangan Kobi sekali lagi. Dia mendekat, dia berniat memberikan pukulan fatal ke arah Jowin. Tepat pada saat itu, sebuah pil terbang ke arahnya di langit seperti peluru. Wanita itu mendonga dan melihat Francisco Chu menyerangnya dengan aura membunuh dan alisnya tampak berkerut. Dia sudah berada di ambang batas kekuatannya. Kobi, cepat habisi dia. Wanita itu berseru. Tak jauh dari situ, wajah cantik Jesse juga terlihat sedikit khawatir. Matilah. Kobi melihat serangannya diblokir dan dia melepaskan teknik pedangnya sekali lagi. Dia menyerbu ke arah Jowin tetapi pada saat ini, dia melihat sedikit kenekatan di mata Jowin. Detik berikutnya, sembilan pil api melayang secara perlahan dari tanah. Sembilan pil api itu berputar dan memancarkan cahaya berwarna merah menyala. Cahaya itu menyerupai sembilan matahari. Apa yang kamu lakukan? Kobi merasa sedikit tidak nyaman. Aku yakin aku bisa bertahan dalam ledakan ini, kata Jowin sambil tersenyum tipis. Kamu sudah gila. Wajah Kobi berubah. Duar, 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 duar. Sembilan pil api itu langsung meledak dan gelombang energi ledakannya menelan Jowin dan Kobi sepenuhnya. Kobi, Jowin. Beberapa teriakan bergema. Dalam asap, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Saat itu, sesosok tubuh keluar dari dalam asap. Pakaiannya compang kemping dan tubuhnya hangus. Saat dia berjalan, dia mulai batuk darah. Dasar gila. Orang ini gila. Saat dia berjalan, dia masih batuk darah. Jowin menoleh dan melihat ke asap sambil berkata, tapi aku selamat dan kamulah yang akan mati, itu kamu. Awas. Pada saat itu sebuah raungan bergema. Dari dalam asap, enam sinar berwarna keemasan tiba-tiba muncul, sinar itu menembus asap dan langsung menuju Kobi dengan kecepatan yang luar biasa. Wajah Kobi berubah, dia ingin mengelak, tapi sudah terlambat. Dia sudah terluka terlalu parah akibat ledakan itu. Wush. 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 Satu demi satu, jarum perak yang memancarkan cahaya keemasan itu menembus anggota badan, dada dan kepalanya dalam sekejap. Rasa sakitnya tidak terlalu intens. Namun, Kobi menjadi agak linglung, dia berdiri diam di tempat. Pada saat berikutnya, rasa sakit yang sangat menyapu seluruh tubuhnya. Dia merasakan tulangnya hancur sedikit demi sedikit. Rasa sakit yang hebat membuatnya terjatuh ke tanah, dia melolong kesakitan. Ah. Ah. Teriakan melengking bergema di sepanjang jalan saat dagingnya mulai hancur, seolah-olah tubuhnya kehilangan tulangnya sebagai penyangga. Teknik jarum penghancur tulang. Ya, itu adalah teknik jarum penghancur tulang. Jeritan kesakitan itu tidak berlangsung lama dan segera dagingnya menyebar ke kedua arah. Napasnya benar-benar berhenti. Kobi. Di kejauhan, wanita itu menjerit. Di tengah asap ledakan, sesosok tubuh terhuyung keluar. Pada saat itu, jowin. Tubuhnya juga hangus dan bau daging terbakar menguar darinya. Ini adalah cedera paling parah yang dideritanya dalam hidupnya dan dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa selamat atau tidak. Dengan terhuyung-huyung, dia berjalan keluar, di bawah tatapan heran semua orang, dia menghampiri mayat Kobi. Aku. Memenangkan taruhan. Jowin menyeringai lalu meludahi mayat Kobi sambil berkata, kamu bukan apa-apa. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan terjatuh ke tanah. Wush. Saat ini, verenalin langsung tiba di depan jowin dan menopang tubuhnya. Francisco tidak peduli lagi dengan wanita di alam pil kondensasi itu. Dia bergegas menuju jowin, membalik telapak tangannya dan sebuah pil jatuh ke tangannya. Dia mendekati jowin dan langsung memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Dalam kondisi diambang antara sadar dan tidak, pikiran jowin menjadi agak jernih dengan bantuan pil itu. Bab 356 pedang ke-6, teriakan Yama. Rasa sakit yang tak tertahankan memenuhi sekujur tubuhnya. Meskipun terkena ledakan tersebut dan tidak ada tungku obat yang melindunginya, jowin berhasil menahan rasa sakit tersebut. Untungnya, dia sudah mencapai tingkat penempaan fisik dan sudah berhasil memurnikan tulangnya. Jadi, tubuh fisiknya menjadi sangat kuat dan memungkinkannya untuk menahan rasa sakit tersebut. Francisco memegang jowin dan berkata, Nak, bertahanlah. Cepat pegangan padaku. Kalau kamu mati, aku tidak bisa menjelaskannya kepada kakekmu. Jowin menggertakkan giginya dan menjawab, Aku tahu. Aku akan memberimu pil penempa jiwa. Jadi, manfaatkan kesempatan ini dan coba lihat apa kamu bisa sembuh, ucap Francisco sambil menggertakkan giginya. Jowin mengangguk dan duduk bersila di tanah. Francisco menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap Verena yang berada di sampingnya seraya berkata, Jaga dia. Aku akan menghabisi wanita dari keluarga Ming itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Francisco langsung berbalik. Di kejauhan, wanita itu melihat adegan ini dan kembali menatap langit. Dia menggertakkan giginya dan sebuah pedang terbang berwarna putih turun di bawah kakinya. Seketika itu juga, dia langsung terbang ke udara. Apa kamu pikir? Kamu bisa melarikan diri. Francisco berkata dengan nada menghina dan langsung mengejar wanita itu. Di dalam tubuh Jowin, pil penempa jiwa itu mulai masuk ke dalam sistem tubuhnya dan energi yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya. Sambil duduk bersila, Jowin merasa seolah-olah tubuh dan organ dalamnya sudah hancur lebur sepenuhnya. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya hampir putus dan tingkat kerusakan pada tubuhnya ini benar-benar jauh melebihi imajinasinya. Saat ini, energi mengerikan dari pil penempa jiwa itu memasuki tubuhnya dan melonjak ke segala arah. Meskipun energi tersebut membuatnya kembali tersadar, energi itu juga membawa kekacauan di dalam tubuhnya. Jowin memaksakan diri untuk menggunakan formula umur panjang. Tepat setelah menggunakannya, rasa sakit menusuk yang tak berujung menyebar ke seluruh tubuhnya. Barusan, dia melakukan terobosan dan dia tidak bisa sepenuhnya mencerna kekuatan besar ini. Dia hanya bisa mengalirkan kekuatan ini untuk menempa tulangnya sambil menggunakan formula umur panjang untuk memperbaiki luka-luka di tubuhnya. Sebagai teknik kultivasi tingkat surga, formula umur panjang memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Saat masih kecil, Jowin pernah menderita beberapa luka luar. Namun, setelah dia mengaktifkan formula umur panjang, dia bisa menyembuhkan luka-luka tersebut dan hampir tidak meninggalkan bekas luka sedikitpun. Saat Jowin berada di kota Jiang Cheng, dia pernah dipukuli habis-habisan oleh Andre. Malam harinya, dia melakukan kultivasi dan keesokan harinya dia sudah pulih sepenuhnya. Inilah aspek paling ajaib dari formula umur panjang. Jowin hanya bisa menggunakan formula umur panjang sedikit demi sedikit untuk memperbaiki pembuluh-pembuluh darahnya. Dengan kematian Kobe, semua orang yang ada di tempat kejadian menjadi agak ketakutan. Apalagi, setelah Francisco pergi, seorang biksu garang dan jahat dengan luka di dahinya bergegas turun. Sialan! Dasar manusia tidak berguna. Jowin bahkan tidak bisa membunuh kalian semua. Biksu itu mengumpat dengan keras setelah mendarat. Apa gunanya kalian bagiku? Mati kalian semua! Orang yang baru datang itu tidak lain adalah Jinu. Saat dia mendarat, niat membunuh di tubuhnya terlihat bergejola karena Jowin masih belum mati. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, saat ini dia melihat ke arah Toko Yoyoshi. Di dalam Toko Yoyoshi, dua kekuatan yang mengerikan bertabrakan satu sama lain. Andra menatap Abigail dan menghela nafas panjang. Kemudian, dia berkata, karena kamu sudah memilih untuk mengubur seluruh kota Yanjing, hari ini aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Di tengah percakapannya, sebila pedang ditarik keluar dan niat pedang yang mengagumkan mulai berkumpul. Pedang panjang itu perlahan-lahan melayang di depan Andra saat dia melakukan segel tangan dengan cepat. Harol, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Aku akan membunuh Abigail dan langsung mengalihkan perhatian malapetaka petir, kata Andra. Oke, seru Harol dengan keras. Niat pedang yang menakutkan terus berkumpul. Saat ini, di depan Andra terdapat sebuah pedang terbang berwarna hijau yang terus bergetar. Pedang terbang tersebut mengeluarkan suara tajam yang memekatkan telinga. Pedang ke-6, teriakan Yama. Andra tidak lagi menekan kekuatan batinnya dan melepaskan serangan pedang terkuatnya. Saat itu juga, serangan itu langsung mengguncangkan sekitar. Bahkan sebelum serangan pedang itu dieksekusi sepenuhnya, bangunan di sekitarnya sudah mulai runtuh. Apa kamu benar-benar ingin membunuhku? Abigail berkata dengan marah. Dulu aku sudah menyelamatkan banyak orang. Memangnya kenapa? Kata Andra. Dulu kamu memang menyelamatkan banyak orang. Tapi, sekarang kamu sudah berubah menjadi jahat dan mengabaikan jutaan nyawa orang. Kamu pantas untuk mati. Andra mencibir dan berkata, Pergilah ke neraka. Begitu kata-kata itu terucap, dia langsung menjentikkan jarinya dan pedang panjang berwarna hijau itu melesat ke arah Abigail. Raut wajah Abigail langsung berubah. Dia merasa sangat terkejut saat mendapati bahwa Andra benar-benar memilih untuk membunuhnya. Kekuatan besar mengalir di seluruh tubuh Andra dan dia mengayunkan pedang panjangnya seraya melepaskan kisejati yang menakutkan. Saat ini, di depan Abigail muncul banyak perisai pertahanan. Namun, saat menghadapi serangan Andra, perisai pertahanan itu langsung hancur dalam sekejap mata. Huh! Andra menghela napas panjang dan berbalik. Dia bersiap untuk terbang menjauh kapan saja. Pedang ke-6, Hmm! Teriakan Yama. Jurus ini adalah jurus yang paling kuat baginya. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa menahan serangan itu tanpa mati. Orang itu jelas bukan Abigail. Andra, aku tidak menyangka. Kamu benar-benar bisa menggunakan pedang ke-6. Tepat pada saat itu, sebuah suara kekanak-kanakan terdengar. Hmm! Ekspresi Andra langsung berubah dan dia segera menoleh ke arah wanita tua itu. Saat ini, Biksu Cilik Divijata sudah melayang di depan wanita tua itu. Andra langsung mengubah segel tangannya dan pedang berwarna hijau itu terhenti di depan Biksu Cilik Divijata. Ah! Kamu sudah sadar! Ekspresi Andra langsung menjadi suram saat melihat Sander. Saat ini, ada aura jahat yang melonjak di tubuh Biksu Cilik itu. Jelas sekali bahwa pengaruh formasi pemurnian iblis ini masih ada padanya. Namun, ada juga aura lain yang tenang dan netral. Aura tersebut memberikan perasaan tenteram pada orang yang merasakannya. Kalian sangat berisik. Sander tersenyum dan berkata, Sulit bagiku untuk tetap tidur dengan semua keributan ini. Jadi, Kamu juga berencana menjadi kultifator iblis hanya untuk membebaskan diri dari kutukan itu. Raut wajah Sander terlihat sangat suram saat mengatakan hal tersebut. Bahkan, Kamu rela menghancurkan seluruh kota Yanjing demi dirimu sendiri. Biksu Cilik itu tersenyum dan matanya terlihat tidak biasa. Dia terlihat sangat dewasa untuk usianya. Saat ini, Dia membuat segel tangan dan pedang Andra tidak bisa maju lebih jauh. Abigail memang sudah terobsesi, Kata Sander. Ketika seseorang memiliki sebuah obsesi di hatinya, Obsesi tersebut, Akan menjadi batu sandungan di jalan kultifasi mereka. Dia sudah terobsesi, Begitu juga denganmu. Tapi, Kamu seharusnya tidak boleh membunuhnya. Kata Biksu Cilik itu sambil tersenyum. Dia adalah kekasihku dan tak ada seorang pun bisa menyakitinya, Termasuk kamu. Sungguh sangat aneh saat mendengar kata-kata seperti itu muncul dari mulut seorang Biksu Cilik yang berusia 11 atau 12 tahun ini. Namun, saat mendengar kata-kata tersebut, Ekspresi Andra tiba-tiba menjadi serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalau begitu, Demi kota Yanjing, Hari ini aku akan melawan kalian berdua dengan segenap kekuatanku. Karena kamu melakukan hal ini demi kota Yanjing, Kali ini aku akan mengampunimu, Kata Biksu Cilik itu sambil tersenyum lagi. Kemudian, Dia menoleh ke arah Abigail yang memukaunya. Seketika itu juga, Senyuman penuh kasih sayang muncul di wajahnya. Terima kasih telah menonton!